Apakah ini akan langsung mencari muka kepada keluarganya? Kina membuka buku itu dengan curiga, dan yang pertama kali dibacanya adalah KRC International. Dia membacanya lebih cermat lagi jantungnya hampir berhenti karena terkejut. Kamu, kamu ini tidak benarkan. Ezra mengangkat alisnya dengan santai, lalu bibir tipisnya bergetar dan dia pun balik bertanya dengan nada bicara yang begitu hormat, menurutmu. Kamu komandan pasukan khusus serigala malam kota Leicester. Kina memegangi dadanya, membelalakan matanya lebar-lebar menatapnya, wajah kecilnya tampak pucat karena terkejut, matanya yang jernih dan mempesona itu tampak sangat terkejut. M, jawabannya sangat datar sekali, arogan dan sangat bergengsi. Kina tiba-tiba bersandar ke belakang bangku dengan sangat lemas, agak terengah-engah lalu berkata, Kamu, kamu jangan bicara dulu denganku. Biarkan aku tenang, biarkan aku tenang dulu. Ayahnya adalah penggemar militer. Dia sering sekali mendengar mengenai pasukan khusus serigala malam ini. Meskipun jumlahnya hanya kurang lebih 5.000 orang, tapi setiap anggota pasukan khusus adalah prajurit yang sangat baik dan hebat dari yang terbaik. Apalagi serigala malam bahkan lebih dikenal sebagai pasukan khusus pertama di negara R. Awalnya dia memang mengira kalau pria ini harusnya seorang pejabat militer di pasukannya, tapi dia tak menyangka ternyata dia ini adalah pimpinan seluruh pasukan khusus serigala malam. Keluarga kaya nomor satu di negara R yang juga merupakan keluarga militer dan keluarga bisnis. Keluarga Okto adalah salah satu pahlawan yang ikut memerdekakan negara. Salah satu putra kebanggaan, anggota keluarga Okto dipastikan akan selalu berjalan dengan tegak di kota Leicester. Dan KRC International Group menempati peringkat lima besar di peringkat ekonomi dunia. Hanya menggerakkan kakinya saja, mereka bisa membuat bisnis di seluruh dunia goyang. Katanya, Vito, presidir KRC International ini di bawah kondisi beberapa aset kekayaan tak terlihat yang belum dihitung, dia sudah menduduki tiga teratas dalam daftar orang kaya di Forbes dunia dalam hal nilai kekayaan perseorangan. Dan pria ini ternyata adalah kakak kedua dari Vito. Jadi tentu saja dia tidak mungkin miskin, dan bahkan dia juga komandan pasukan khusus serigala malam. Ini sama sekali tak berlebihan untuk menyebutnya orang kaya raya tak terkalahkan dan sangat berkuasa. Tidak heran dia dulu bisa begitu santai dan sombongnya berkata, memiliki ketampanan, memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, memiliki jasmani sehat. Menikah denganku, maka kamu bisa berjalan dengan tegak di ibu kota ini. Setelah menikah, silakan habiskan aset kekayaan 200 triliun untukmu sesukamu. Dia mengira pria ini hanya asal bicara saja. Ya Tuhan, kenyataan ini benar-benar mengejutkan. Mengejutkannya. Setelah menghela nafas dan berusaha tenang, dia berpikir dengan cermat, dia merasa ada terlalu banyak teka-teki dan pertanyaan dalam hatinya. Setelah diam sejenak, dia pun bertanya, bagaimana dengan cek keluarga Allison Group yang kamu berikan padaku sebelumnya? Keluarga Allison Group milik keluarga nenekku. Jawabnya dengan santai. Dia menggunakan tatapan matanya untuk menunjuk ke buku catatan yang ada di tangannya, semua itu tertulis di catatan itu. Seolah ingin memberitahunya, semua pertanyaan dan kebingungan dalam hatinya dapat menemukan jawabannya di buku catatan itu. Kina menarik nafas dingin setelah mendengar ini, dan keterkejutannya hampir melebihi beban yang bisa ditanggung hatinya. Walaupun wilayah kekuasaan keluarga Allison Group tidak sebesar KRC International, tapi mereka juga salah satu perusahaan yang sangat terkenal dan besar yang berada di peringkat 30 dalam peringkat ekonomi dunia. Latar belakang dan kekuasaan dari suami pernikahan kilatnya ini terlalu menakutkan. Diam sejenak, dia tiba-tiba bertanya lagi, menurutmu, apa masih bisa kita bercerai sekarang? Ezra mengerutkan kening, 10 cari ramping dan bersihnya yang memegang setir mengerat, nada bicaranya berubah jadi lebih dingin. Pernikahan anggota militer tidak boleh bercerai, hanya boleh bercerai dengan kematian. Kina gemetaran terkejut karena nada bicara dinginnya yang memberi tekanan ini, dia pun tak bicara lagi. Dia melirik sekilas dari ujung matanya ke jari-jari putih Kina yang kosong, di mana cincin pernikahanmu. Eh, Kina panik, dia tidak berani memberi tahunya kalau pada hari dia membeli cincin pernikahan itu, dia langsung melepasnya saat sudah sampai di rumah. Dia pun menundukkan pandangan matanya untuk menghindari tatapan matanya, lalu berbohong dengan bodohnya. Aku, aku lepaskan saat mandi kemarin malam, lalu lupa memakainya lagi. Begitu mendengar ucapan ini, Esra pun bergerak dengan gerakan mulus memutar setir dan putar balik kembali. Kina melihat ini, dia bertanya, Hei, apa yang mau kamu lakukan? Cerit, direm mendadak, tubuh Kina terdorong ke depan, belum sempat bereaksi, tiba-tiba ada aroma nafas yang sangat dingin yang hanya dimiliki pria ini menyeruak masuk ke hidungnya, detik berikutnya. Bibir merah mudanya sudah dicium. Uh, dia panik, dan secara refleks ingin mengambil nafas dalam-dalam, tapi dia tidak ingin lidah hangat pria itu masuk ke mulutnya dengan seenaknya. Ciuman, terlalu keras terlalu ringan, atau lembut, atau arogan. Seperti sinar matahari yang hangat, seperti badai angin hujan, terus datang diiringi dengan panas yang menjerat, membuat orang tak berdaya dan hanya tenggelam di dalamnya. Seperti sudah satu abad berlalu cukup lama, saat Kina hampir sulit bernapas, bibir pria itu pun perlahan melepaskannya. Kina mendorongnya menjauh, menarik diri darinya, mata jernihnya tampak malu dan marah, dia menatap tajamnya dan berkata padanya, ke, kenapa kamu tiba-tiba mencium aku? Kedepannya, jika aku mendengar kamu memanggilku dengan kata, hei, atau nama lengkap aku. Aku akan menganggap kamu memberi isyarat diam-diam untuk meminta ciuman dariku. Nada suara Esra agak panas, tidak sedingin biasanya. Melihat pipinya yang memerah malu, bibir merah mudanya yang agak bengkak, dan matanya yang lembut dan cerah diwarnai dengan lapisan kabut. Kina seolah memancarkan aura seksi dan menggoda, Jakun Esra bergerak ke atas ke bawah, sinar matanya menggelap diringi sinar api. Dia menarik pandangan matanya, lalu kembali menghidupkan mobilnya dan melontarkan jawaban padanya, kembali pulang ambil cincin pernikahan. Kina menggigit bibirnya, menurunkan jendela mobil, berbalik sedikit untuk menghirup angin yang bertiup di pipinya yang panas, pandangannya tak bisa menahan diri untuk jatuh ke diri pria yang sedang mengendarai mobil itu. Atau mungkin karena alasan berada cukup lama di pasukan militer, jadi kulit berwarna madunya tampak seksi dan menawan sehingga menambahkan sentuhan kuat dan arogan padanya. Paras wajahnya yang dalam dan tampan, mata hitamnya yang dingin dan jernih sungguh memikat, bibirnya yang tertutup rapat membentuk garis yang indah dan dingin, warna bibirnya sangat indah membuat orang rasanya ingin langsung menerkamnya, benar-benar membuat orang ingin berbuat kejahatan saja. Tiba-tiba teringat ciuman panas tadi, pipinya langsung kembali memerah lagi. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya seolah-olah dia telah melakukan sebuah kesalahan dan buru-buru menundukkan kepala. Dia tidak berani percaya dirinya yang semurni kertas, tiba-tiba memiliki potensi jadi wanita mesum seperti ini. Sebuah cahaya melintas di bawah mata Esra, lalu dengan perhatian dia menurunkan suhu di dalam mobil. Begitu sampai di sebuah gerbang gang kecil, Kina memintanya untuk menunggu di mobil, dan kemudian dia buru-buru kembali ke rumah. Begitu ibu Kina tahu dia kembali untuk mengambil cincin pernikahan, dia langsung menegur dan mengomelingnya. Satu jam kemudian, mobil Mercedes hitam melaju perlahan ke rumah besar keluarga Okto. Meskipun dia sudah menyiapkan diri dan mentalnya saat di mobil, tapi Kina masih saja terkejut dengan gedung-gedung mewah dan megah di depannya. Rumah bergaya klasik seperti istana mini, di sekelilingnya ditanami mawar merah yang mempesona. Ada air mancur besar di taman yang begitu indah dan megah ini dan ada beberapa angsa hitam bermain di danau buatan. Kina, ayo turun. Suara yang berat, seksi, dan dingin terdengar di telinganya. Kina tiba-tiba kembali dari lamunannya, dan merasa agak panik, kaki dan tangannya jadi dingin. Ada perasaan takut baklautan dalam untuk masuk ke sebuah rumah keluarga terpandang yang kaya raya. Melihatnya yang duduk diam dan tak segera bergerak di mobil, telapak tangannya yang besar dan hangat pun menggenggam tangan kecilnya yang dingin. Ada aku, untuk apa takut? Mendengar ini, Kina pun turun dari mobil dan berdiri di samping pria tinggi dan tegap ini. Perasaan gugup di dalam hatinya langsung berkurang banyak. Kepala pelayan di gerbang rumah besar ini pun memimpin dua baris pelayan berdiri di sana. Adegan yang sangat resmi dan agung itu benar-benar mengejutkan Kina. Para pelayan berkata dengan serempak, Tuan Muda Kedua, Nyonya Muda Kedua. Begitu merasakan kegugupan orang di sampingnya, Esra merangkul pinggangnya dengan agak erat, menundukkan kepala dan berbisik sesuatu di telinganya, lalu berkata M dengan dinginnya kepada pelayan untuk mengisyaratkan membawanya berjalan masuk ke dalam rumah. Baru saja melangkah masuk ke ruang tamu, biar cangkir teh porselen seputih tulang yang mewah begitu saja pecah di samping kaki Esra. Jelas sekali kalau itu ditujukan padanya, dan Kina yang ada di sebelahnya sangat terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini. Selanjutnya, terdengar suara teriakan marah seperti guntur, brengsek, apakah kamu merasa sekarang sudah sukses dan bisa berdiri sendiri, hah? Urusan pernikahan hal yang sebesar ini bisa-bisanya melakukannya duluan di belakangku baru kemudian memberi tahuku. Teriakan makian yang penuh marah itu mengguncang lampu kristal Swarovski di langit-langit. Esra seperti tidak mendengarkannya, tatapan matanya sedingin ekspresi wajahnya. Dia seperti tidak ada masalah apa-apa, lalu begitu saja menendang pecahan cangkir itu dari karpet lalu membuka jalan untuk Kina disertai dengan aura yang besar. Kina memandangi lelaki tua berbaju tradisional yang duduk di sofa. Walaupun tampaknya usianya kira-kira sudah 70 tahunan lebih, rambutnya sudah putih semua. Namun tubuhnya tetap masih terlihat kuat dan tegap, dan warna aura wajahnya bagus sekali. Puluhan tahun kehidupan militer di masa mudanya telah melatih dan mengasah kekuatan tubuhnya itu hingga memiliki aura yang kuat dan besar yang mengejutkan orang. Bagaimanapun seorang jenderal yang membantu memerdekakan negara yang memimpin para prajurit dalam pertempuran dan perang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan walaupun sudah tua sekarang, dia masih memiliki aura yang bahkan dapat menaklukkan gunung dan sungai, dan masih dapat memimpin ribuan prajurit dan puluh ribuan kuda. Kakek kamu jangan emosi dulu, apa kamu mau menakuti istri cucumu? Kata Kalenia, nyonya Okto buru-buru membujuknya. Wajah kakek Okto memerah sampai leher karena marah, dia pun berkata dengan kasar dan marahnya, istri cucu apanya? Sebelum aku mengakui, maka sama saja tak dianggap, tapi mereka sudah mendaftarkannya di catatan sipil. Kata Kalenia, dia sudah terbiasa dengan sifat dan temperamen kakek ini. Diam-diam dia berterima kasih kepada putra keduanya karena sudah dapat memperkirakan resiko yang akan terjadi. Kakek ini waktu masih muda adalah salah satu pahlawan penting negara yang memerdekakan negara R. Dan putra kedua Kalenia ini sejak bergabung dengan tentara hingga sekarang, dia telah menjadi komandan pasukan khusus Serigala Malam yang telah membuat para penjahat ketakutan tidak karuan. Mungkin karena perasaan sesama seorang prajurit inilah yang membuat kakek ini jadi sangat memandang penting dan menyayangi putra kedua. Dan anggota keluarga Okto yang muda atau yang tua semuanya sangat peduli terhadap urusan pernikahan putra kedua ini. Jadi tentu saja, kakek lebih memandang penting hal ini daripada siapapun. Oleh karena itu, cara putra kedua yang melakukan hal lebih dulu sebelum memberi tahu urusan ini kepada keluarga, ditambah lagi dengan latar belakang pihak wanita yang begitu biasa ini, tentu wajar telah membuat kakek marah sekali. Kalau sudah menikah, maka boleh bercerai teriak kakek dengan marah. Kina memikirkan apa yang pernah dikatakan Ezra. Pernikahan militer tidak boleh bercerai. Hanya boleh bercerai dengan kematian, terdengar suara rendah, yang lembut dan malu-malu. Tiba-tiba, seluruh ruang tamu menjadi hening, bahkan udara ikut hening hingga tampak menakutkan. Kina sendiri juga ikut terkejut karena bisa-bisanya dia tiba-tiba mengatakan apa yang ada dalam pikirannya ini. Jantung kecilnya gemetaran karena ketakutan. Suasana di depan matanya jadi sangat aneh dan menakutkan. Dia dengan hati-hati mengangkat mata jernih dan cerahnya untuk melihat Ezra, dan melihat sudut bibirnya yang agak bergetar. Kalenia langsung menatap istri putra keduanya dengan cukup terkejut dan kagum. Tapi karena kakek masih marah sekali, jadi dia hanya bisa menahan ketawanya. Yang berani membantah ucapan kakek di waktu seperti ini, tidak heran lagi kalau itu adalah istri putra keduanya. Punya keberanian besar, hahaha, bagus sekali, seorang militer tidak boleh bercerai. Hanya bercerai dengan kematian. Vito langsung tertawa terbahak-bahak dan melarutkan suasana aneh dan kebuntuan itu. Dia menyeka air mata tawanya, lalu berkata dengan tersenyum, kakak kedua, kakak iparku ini menarik sekali. Hahaha, wajah kakek Okto memerah sekali. Dia meniup janggutnya dan melotot marah ke kina. Gadis muda ini kurang ajar sekali, harus memberikan hukuman dan pelajaran padanya. Aku yang memutuskan boleh tidaknya bercerai, walaupun hukum negara air menetapkan bahwa pernikahan militer tidak boleh bercerai. Tapi dengan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Okto, kapan saja ingin bercerai tinggal bercerai saja. Kakek, teriak Ezra dengan suara yang berat, ekspresinya jadi agak lebih dingin dan muram. Dia tahu kalau ucapan kakeknya ini bukan palsu. Walaupun kakeknya sudah pensiun, tapi kemampuannya untuk menggoyangkan langit tetap masih ada. Kamu, ayo ikut denganku, kakek Okto tidak mendengarkan peringatan dari cucunya. Dan hanya menunjuk ke kina di sebelahnya dan memerintahkan ini padanya. Lalu, dia berdiri dan berjalan naik ke atas. Wajah kina langsung pucat. Memang masalah ini disebabkan karena tak bisa menjaga mulut. Tangan kecilnya mengencangkan pegangannya ke pakaian Ezra mengisyaratkan dengan tatapan matanya untuk meminta bantuannya. Tidak apa-apa, kakek kalau tidak marah dan teriak-teriak setiap hari, yang ada tubuh dan hatinya jadi tidak nyaman. Dia mengajakmu pergi, paling-paling hanya meneriaki dan memarahimu saja. Kedepannya, kamu pasti akan terbiasa kok, bisik Ezra di telinganya. Kelihatannya dia memang berencana untuk membuat kina memarahi kakeknya ini sendirian, kina pun bertanya dengan gemetaran. Apa dia akan memukulku, jika tiba-tiba dia sangat marah dan lepas kendali, lalu memukulkan tongkat tangan di tangannya itu kepada dirinya. Hanya memikirkan adegan itu saja, dia sudah gemetaran tidak karuan, tidak akan. Katanya dengan santai, kakek Okto sudah menaiki tangga, menoleh dan memelotot ke kedua orang yang sedang berbisik itu, lalu berteriak lagi dengan marahnya, Hei kamu ya! Kenapa tidak juga mengikutiku, kina langsung berlari ke sisinya, mengulurkan tangan untuk membantunya memapah naik ke atas. Tapi, malah ditepis oleh kakek itu, Kalenia hanya memperhatikan kakek tua dan gadis muda yang menaiki tangga itu, dan dia jadi agak cemas, Hei Ezra, kamu coba periksa diam-diam. Jika kakekmu membuatnya takut, kamu keluarlah dan bantu bela dia. Tidak perlu, kata Ezra dengan santai, karena kakek tidak mengusir kina keluar. Itu berarti walaupun dia terus mengeluh dan tidak senang dalam hatinya, tapi kakek mau tidak mau diam-diam menyetujui pernikahan ini. Karena bagaimanapun kakek juga sangat tahu jelas mengenai keadaan kesehatan tubuh Ezra ini. Jika saja kakeknya bisa menemukan wanita yang cocok dengannya, tentu saja kakek sudah sejak awal memaksanya untuk menikah. Dia malah ingin lihat apakah kina yang biasanya sangat imut dan mengemaskan itu dapat menghadapi kakeknya. Di dalam ruang kerja, kakek Okto duduk di sofa, merapatkan bibirnya dan menatap kina dengan tatapan matanya yang tajam. Dia tidak bicara, kina juga tak berani bicara. Hanya berdiri dengan gemetaran untuk memastikan kalau saat kakek lepas kendali nanti dan melemparkan tongkat tangannya, dia akan berada dalam jarak aman agar kakek tak bisa memukulnya. Pria itu bilang kalau keluarganya sangat puas dengannya dan tidak akan menyulitkannya, apanya coba. Tatapan marah yang meledak-ledak dari kakek ini. Pembohong, dasar pembohong. Diam sejenak, akhirnya tetap kakek yang mulai bicara duluan. Tuan muda kedua adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Pada awalnya, hanya karena telah merenggut keperawanan kamu maka dia mau menikah kilat denganmu dan mendaftarkan kekuah demi bertanggung jawab padamu. Masalah ini, begitu diselidiki pasti langsung tahu. Aku tahu, jawab Kina dengan suara pelan. Pada awalnya, Esra juga bilang dia harus bertanggung jawab padanya karena telah menidurinya. Sebuah cahaya aneh melintas di mata kakek Okto, nadanya seperti tidak ingin orang lain ikut campur. Aku ingin kamu bercerai dengannya. Tapi, hukum pernikahan negara R. Dengan kekuasaan keluarga Okto ku, kamu hanya perlu menganggupkan kepala saja, itu sudah cukup. Kamu hanya perlu menganggupkan kepala kamu, kakek Okto langsung membantah ucapannya. Apa kamu yakin? Apa kamu berani meragukan aku? Kemarahan kakek melonjak. Baiklah, Kina mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, pernikahan ini tidak ada dalam rencananya. Dan pria yang begitu tinggi derajatnya ini bukanlah apa yang diinginkannya terlibat di dalamnya. Esra dan dia itu perbedaannya seperti awan dan lumpur. Latar belakang keluarga yang tak sebanding. Semuanya mengenai latar belakang keluarga, pendidikan. Tidak peduli dari faktor manapun semuanya sangat berbeda dan tak sebanding. Apakah pernikahan seperti ini bisa bahagia? Apa yang kamu katakan? Kakek Okto terkejut dan merasa dirinya salah dengar. Aku bilang aku se-tu-ju-ber-ce-rai. Jawab Kina dengan sangat memperjelas setiap suku kata yang dilontarkannya. Kakek Okto agak tercengang dalam hatinya, dia jadi tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak menyangka kalau gadis ini mengiyakannya begitu saja. Keadaan gadis ini dilihat dari segimana saja sama sekali tidak layak bersanding dengan Tuan Muda Kedua keluarganya. Tapi dengan alergi sentuhan fisik lawan jenis Tuan Muda Kedua ini, jika mereka benar-benar bercerai, maka itu tentu tidak akan mudah untuk menemukan wanita lain yang bisa disentuh olehnya. Tapi jika diminta untuk menarik ucapan yang dilontarkannya, dia tak bisa melakukannya. Setelah diam beberapa detik, dia ingin memberikan penjelasan baik untuk dirinya sendiri. Kalau aku tidak salah ingat, Tuan Muda Kedua memberikanmu cek sebesar 140 miliar. Oh, sebentar tunggu dulu ya. Kina menyela ucapannya, lalu dia buru-buru mengeluarkan cek sebesar 140 miliar yang diberikan oleh Esra dulu dari tasnya, lalu menyerahkan ke depan kakek itu, aku dari dulu sudah ingin mengembalikannya. Tapi dia tidak mau menerimanya. Kalau begitu, aku kembalikan uang ini padamu saja. Kakek Okto melihat dia yang menyerahkan cek kepadanya dengan begitu santai seperti tak ada masalah apapun, tapi kakek itu tidak langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ada kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dadanya. Dalam sekedip mata, dia marah sekali tapi malah tertawa, apakah kamu begitu ingin sekali bercerai dengan Tuan Muda Kedua Keluarga Kami? Eh, Kina merasakan hawa dingin yang mengalir dari punggungnya kekeningan. Tawa kakek itu agak aneh, dia berpikir sejenak. Iya, ingin. Kakek juga tahu aku dan dia itu pernikahan kilat. Aku tidak ada rencana untuk menikah secepat ini. Karena kamu sangat ingin menceraikan Tuan Muda Kedua Keluargaku, aku malah tidak sama denganmu. Kakek Okto tersenyum licik. Apa? Apa maksudmu? Tanya Kina sambil menahan dorongan dirinya untuk melarikan diri dari situ. Aku tidak berencana membuat kalian bercerai. Kakek Okto melihat ekspresi terkejut dan bingungnya. Suasana hatinya pun lebih membaik. Tidak begitu. Titik. Kakek, kenapa kamu tidak bisa menjaga ucapanmu sendiri? Seorang lelaki terhormat itu harus bisa menjaga ucapannya. Melihat kebebasan di depan matanya terbang begitu saja, Kina pun jadi tidak tenang. Kamu berani memakiku bukan lelaki terhormat. Wajah Kakek Okto jadi kusam dan langsung melotot dan berteriak marah padanya. Kina menciutkan lehernya ketakutan karena teriakannya dan langsung mundur dua langkah. Melihatnya wajahnya memerah karena marah dan api kemarahan yang membumbung tinggi, Kina jadi teringat dengan adegan serangan jantung karena terlalu marah di serial drama TV. Dia pun dengan hati-hati berkata, Kakek, kamu jangan terlalu emosi. Terlalu marah dapat menyebabkan tekanan darah melonjak tinggi dan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kamu ini dasar gadis kurang ajar, bisa-bisanya kamu memakiku dan mengutuk aku dengan bilang pembuluh darahku pecah. Mendengar ucapan yang tidak bagus ini, Kakek Okto jadi marah sekali. Tidak, tidak, aku ini peduli padamu. Kina bergegas melambaikan tangannya untuk menyangkal. Ya Tuhan, temperamen Kakek ini benar-benar terlalu meledak-ledak. Sekarang juga cepat keluar, teriak Kakek Okto menunjuk dengan marah ke arah pintu. Kina meletakkan cek di atas meja di sampingnya, lalu dengan segera berlari keluar dari ruang kerja. Berdiri di pintu, dia menepuk-nepuk jantungnya yang berdetak kencang karena ketakutan, lalu diam-diam menghela nafas lega. Kakek Okto sedang duduk di ruang kerja, melintas kelicikan pada kedua mata yang keruh dan tajam itu. Lalu, dia dengan begitu tenang menuangkan secangkir teh, mencicipinya dengan hati-hati. Oh iya, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka lagi, dan Kina berdiri di depan pintu, Kakek, mengenai perceraian yang kita bicarakan tadi. Sebuah tatapan mata begitu dingin dan penuh dengan hawa membunuh terlempar ke arahnya, wajah Kakek Okto langsung muram, perceraian? Tidak, aku berubah pikiran. Aku tidak punya kekurangan apapun, hanya suka menyimpan dendam, ucapanmu yang tak baik itu telah menyinggungku, Cih. Dia meliriknya dengan penuh maksud, dan hanya mengatakan setengah dari apa yang ingin dia katakan untuk memberikannya ruang tak terbatas berimajinasi sendiri. Kina bergidik, lalu memaksakan diri menunjukkan senyum untuk menyenangkannya. Bagaimana kalau lebih baik? Aku minta maaf pada Anda. Anda adalah orang dewasa yang murah hati, jadi tidak perlu perhitungan dengan gadis kecil sepertiku. Sana pergi, pergi sana, senyum kamu itu membuat mataku sakit. Kakek Okto menutup matanya dan memijat keningnya karena sakit kepala, lalu melambaikan tangan menyuruhnya pergi. Di taman bunga di belakang Esra memandang Kina yang tampak agak sedih. Meskipun tak bisa menebak dengan sempurna apa yang terjadi, tapi dia masih saja bertanya, apa yang dibicarakan kakek denganmu? Dia tahu kalau kita ini pernikahan kilat, dia bilang kamu menikahiku karena ingin bertanggung jawab saja. Lalu, dia ingin aku bercerai denganmu. Kina memandang pria tampan ini dan menghela nafas diam-diam. Lalu, tanyanya, lalu, aku setuju, oh, lalu, apa ini kepekaannya yang salah? Kina merasa suara Esra yang awalnya tertarik berubah jadi agak dingin. Kakek bilang uang 400 miliar yang diberikan kamu dulu. Aku berpikir karena kita akan bercerai jadi tidak boleh mengambil keuntungan darimu, sehingga aku buru-buru mengembalikan cek uang 400 miliar itu padanya. M. Kenapa dia merasa suhu udara jadi agak dingin? Kina mengelus lengannya sendiri yang merinding. Lanjutkan. Kina mengelus lehernya sendiri dan merasakan nafas dingin yang disemprotkannya ketika dia bicara. Di bawah pertanyaannya yang memaksa ini, Kina pun memberi tahunya isi pembicaraan mereka tanpa melewatkan sepatah katapun. Kina, apakah kamu tahu apa moto pernikahanku? Tanya Esra dengan nada bicara yang berat. Jika mendengar dengan cermat, akan dapat mendengar suara gertakan giginya. Apa Kina tidak merasakan hawa berbahaya sama sekali dan malah bertanya dengan bodohnya? Dia mengulurkan lengan panjangnya lalu dengan kuat menariknya kedekapannya. Dia mengangkat dagu indah Kina lalu mata dinginnya menatap mata jernih, lembut dan cerah Kina, tidak ada perceraian. Hanya ada perceraian karena kematian. Kedepannya, jika mendengar kamu bicara mengenai perceraian lagi denganku. Memang apa? Apa yang akan terjadi? Kina berusaha menahan kakinya yang lemas dan bertanya dengan nafas yang ringan. Coba kamu tebak. Dia tersenyum berbahaya dan misterius. Apa kamu akan membunuhku? Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetaran karena ketakutannya dengan tebakannya sendiri ini. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki keluarga Okto, hal yang sangat mudah sekali untuk membuat orang menghilang begitu saja tanpa ada orang yang tahu. Mana mungkin aku tega? Esra terkekeh lalu mengecup kelopak bibirnya. Aku akan. Melihatnya menahan nafas menunggu jawaban, Esra mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik. Membuatmu jadi sangat bergairah. Sampai tiga hari tiga malam tidak akan bisa bangun dari ranjang. Boom! Wajah pucat Kina langsung memerah. Pria ini di depan orang-orang tampak diam seperti batu bodoh di dalam gubuk, tapi di belakang orang-orang. Kenapa sangat, sangat, terlalu mesum? Esra, dasar mesum. Uh, belum selesai bicara, kelopak bibirnya dicium lagi. Dia membelalakkan matanya, otaknya langsung kosong. Dia merasa bibirnya sakit dan baru dia tersadar dari keterkejutannya. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba mencium aku? Kina bertanya dengan wajah memerah. Dia malu tapi juga marah. Kina teringat di perjalanan ke sini. Esra, jika aku mendengar kamu memanggilku dengan kata hei, atau nama lengkap aku. Aku akan menganggap kamu memberi isyarat diam-diam untuk meminta ciuman dariku. Ehem, ehem, ehem. Hei kalian anak muda apa tidak bisa berciuman malam hari saat kembali ke kamar kalian? Di taman bunga halaman belakang, dilihat oleh aku seorang pria tua. Benar-benar menodai mataku yang murni ini, terdengar suara menghina yang keras dari atas kepala mereka. Kina segera mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya dan akhirnya melihat kakek itu berdiri di dekat jendela ruang kerja di lantai dua. Wajah kecilnya yang sudah memerah langsung jadi semakin memerah. Dia merasa malu sekali semacam tertangkap basah saat kencan. Kakek, tidak sopan melihatnya. Ezra menatap tajam kepadanya seolah memperingatkan, aku sedang mempertimbangkan membuatmu ke depannya tidak akan bisa melihat, atau tidak akan bisa memberi tahu atau tak bisa mendengar.